Sebagai nasabah bank realitas, klien kami tidak mendapatkan keamanan. Pada laporan polisi di hari ini, klien kami sudah melakukan beberapa upaya. Yang pertama, meminta pertanggung jawaban dari BRI. BRI-nya ini unit lawang di Kota Malang. Kemudian dari pihak BRI tidak memberikan statement apa-apa. Justru ini merupakan tindak pidana apa dan tidak ada upaya untuk mengganti dan lain-lain. Itu tidak pernah ada. Terpaksa juga klien kami melaporkan BRI yang ada di lawang kepada OJK dan LPS. Laporannya apa? Laporannya kalau yang ke OJK. Yang ke mana ini Pak? Yang ke OJK sama ke Polda ini? Oh kalau yang di Polda ini tadi laporannya ilegal akses ya. Ilegal akses dan ditambah dijuntuhkan dengan pasal TPP-MU karena nilainya cukup tinggi. Kalau yang di OJK? Kalau yang di OJK kami melaporkan pengaduan. Sebagai nasabah bank prioritas, klien kami tidak mendapatkan keamanan atas saldo yang ada dalam tekniknya. Begitu. Saya Liviana Cerliza. Saksikan program-program Kompos TV di siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompos TV, independen, terpercaya.